Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama channel Lapi Weekends 2023 Spot yang selalu membahas mengenai trading spot Indodact dan melupas koin-koin dan token-token yang ada Indodact oke teman-teman kali ini pokok pembahasan kita yaitu token Lina token Lina ini bukan token Luna tapi Lina dan ini sudah banyak juga listing kalau tidak salah sudah listing di Binance juga ya token ini token ini baru listing di Indodact 3 hari yang lalu tanggal 6 Juli 2023 dan pembukaan harga dia 209, 209 dan tadi marketnya di saat dia 3 hari yang lalu listing 209, koreksi low di harga 191 kemudian market breakout teman-teman ya, mendadak, big pump, gila-gilaan candle, bullish 2 candle, dan kemudian candle ketiga bullish panjang sampai tembus 377 di harga high, 377 tetapi tidak permanen kemudian market koreksi lagi ngebanting ya sampai harganya ke 191 lagi balik ke harga low dan kemudian pump sedikit 227 lantas koreksi dan stagnan posisi sekarang di 199 plus 1% apakah token ini big pump ya mendadak, breakout sehingga dia akan memberikan simbol kepada trader di indodak bahwasannya dia akan big pump nah, biasanya itu memberikan simbol yang penting teman-teman harus wait and see dan juga harus riset terlebih dahulu jika ingin masuk kalau mau masuk sekarang di harga 199 itu bagus tetapi step by step saja jangan all in jaga-jaga kalau dia masih akan koreksi kita akan dapat harga lebih murah token lina baru listing 3 hari di indodak tentunya akan unjuk gigi akan unjuk sensasi dan akan unjuk performa di hadapan trader yang ada di indodak agar token ini dikenal di bursa indodak kalaupun nanti dia breakout tidak kembali ke harga 377 ke harga 250 atau 300 saja sudah lumayan kita cuan ya dan ini berpotensi akan big pump mudah-mudahan yang penting teman-teman step by step masuknya posisi sekarang 191 di saat dia koreksi dan stagnan ini momentum untuk masuk ya step by step nah ini teman-teman kindlestick sebelumnya dia sempat di harga 1.24 kemudian pump 250 ya koreksi ngebanting 1.30 ya kemudian harga dia 209 224 ini 210 koreksi lagi ya stagnan tuh nah kemudian barulah dari itu dia langsung ke posisi 192 193 193 197 langsung breakout ke 377 ini setakat dan sekarang sudah mulai plus ya naik di angka 200 menurut hemat saya ini akan mulai pump kalaupun belum tinggi yang jelas kita mainkan scaling aja dulu ya walaupun cuan hanya 20% 30% lumayan kalau masuk kalau masuk harga 200 kalau dia 240 artinya 20% lagi dia ke 250 atau 260 yang gak usah kita berharap dia tembus ke 386 lagi atau 377 high gak perlu yang penting berapa pencuan kita scalping dulu nah biasanya simbol ketika dia pump ngebanting itu akan pump tetapi nunggu kalau tidak sore ini atau malam biasanya atau besok yang jelas itu sudah menunjukkan simbol tapi kalau dia akan crash di bawah 200 sampai ke 150 kayaknya gak itu menurut dalam saya trading di indodark karakteristik token-token yang baru listing biasanya seperti itu jadi mungkin banyak saja teman-teman yang kerja kereta saat dia pump masuk di harga 350 300 mungkin kerja kereta sehingga sangkut ngebanting mungkin sudah pada cut loss sebagian dan sebagian mungkin menambah muatan tidak cut loss tapi menambah muatan di harga bawah itu kegantung pilihan para trader ya yang jelas teman-teman harus melakukan riset terhadap token Lina ini jangan asal beli dan lakukan riset secara analisa teknikal baca candlesticknya untuk menentukan open posisi masuk dan open posisi jual jika kita bermain scaping harus fokus kepada analisa teknikal dan juga pelajar juga fundamentalnya datanya yang ada di coin market cap dan ikuti twitternya agar tahu perkembangan mengenai projek Lina token ini kita keluar dari indodark kita masuk ke CMC nah ini teman-teman harga dia di CMC 203 di indodark 200 artinya ada kesamaan harganya antara indodark dengan trust wallet atau CMC coin market agar rendah 196 tinggi 206 nah sekarang 203 kalau 1 jaringannya di jaringan ethereum dia mempunyai 2 audit nah ini candle yang ini grafiknya ya dari 201 dia koreksi lantas recovery ke 206 dan ini menunjukkan dia akan mulai naik lagi di 203 kalau kita lihat dari data historis ya harga luna harga Lina ini 2 tahun lalu harganya 509 1 tahun 141 dan hari ini 203 ini fluktuasi harganya ya di 2020 2014 ya 245 jadi biasa kalau dia pam-pam 20-40% 60% ya itu biasa ini harga dia ya fluktuasinya pernah di 347 ya 358 393 di Mei bulan bulan Mei tanggal 31 jadi biasa dia harga 224 ke 284 ke 264 ke hampir 400 ya kalau umur transaksi biasanya bermain di angka 259 miliar ya memang besar-besar transaksinya 400 miliar 600 miliar ya kalau umur transaksi hariannya sedangkan sekarang transaksi hariannya 267 miliar 267,9 miliar kapitalisasi pasar 1,1 triliun kapitalisasi pasar yang terdilusi 2,2 triliun sedangkan pasokannya 10 miliar token sirkulasi suplai sudah 5,4 miliar atau 55% ya sirkulasi suplainya nah semoga token ini kalau kita lihat dari historical data ada potensi akan pump ya semoga saja dia pump harga 400an atau 500 itu sangat mungkin sekali karena di bulan Juni di bulan Juni itu pernah tembus di harga bulan Mei di bulan Mei itu pernah tembus di harga kita lihat April 286 April 286 jadi biasa kalau dia tembus harga 300 400 itu biasa semoga saja dia pada hari ini atau malam ini dia akan terus pump pasca dia tadi big pump lantas koreksi kemudian dia akan mulai recapri dan semoga saja dia akan menembus harga yang Newath karena dia akan ujung gigi karena baru listing di Indodak 3 hari yang lalu ini kita lihat bursa mana saja Lina sudah diperdagangkan di centerless exchange untuk menjadi acuan kita bahwasannya Lina ini apakah potensial untuk diperdagangkan atau membuat kita ngeri-ngeri sedap untuk diperdagangkan token Lina Linear Finance memang dia pump teman-teman ini kita lihat bursanya nah ini teman-teman Lina ini sudah ada di Binance jadi dia sudah listing di Binance pihak USDT bisa dibeli pihak di exchange MAC sudah ada buy bait Binance bitcovia bittrue xt.com pindek kucoin kucoin juga sudah listing binance pihak BUSD bisa tapbit hotcoin Zomek whitebait bitguard super exchange getio bitham bitfapo ascent exchange hit btc coin catch lbank pionic tebit jadi dia luar biasa sudah banyak sekali listing jadi bukan asal-asalan ini token memang luar biasa kalau sudah Binance kucoin sudah listing berarti sudah biasa tidak khawatir untuk diperdagangkannya semoga dia akan menembus new ATH karena akan unjuk gigi yang namanya token baru listing 3 hari biasanya akan unjuk gigi kepada trader yang ada indodaktis disclaimer on deal sampai sini penedukasinya terima kasih dan saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati